Guys ini bakal ada kejadian kocak guys 1, 2, 3, 4, 5 BOSET Hai guys, gue Chong Ski Jadi kalau kalian baru di channel ini Gue streaming setiap Senin, Rabu, Jumat, jam 8, sampai jam 11 malam Gue juga upload video di Youtube setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jam 7 malam Oke, happy watching Halo guys, jadi gue habis naik ke Master Sebenernya bukan baru naik sih Gue udah Master 2374 Nah ini kalau kalian ngikutin gue dari awal ya Gue naik dari Bronze sampai ke Master Itu pake 2 deck Nah ini gue mau sharing aja ya Gimana gue naik ke Masternya Jadi dari Tire Bronze ke Platinum Itu gue pake deck Invera Witras Nah, sedangkan dari Platinum ke Master sekarang ini Gue selalu pake deck Mampus ini Ini deck Plunder deck Saya juani Misfortune Nah, kenapa gue gak pake deck Invera Witras aja dari Bronze sampai Master Karena setelah di Platinum Gue tuh ngalami kesulitan guys Pake deck Invera Witras ini Karena banyak counternya sih Jadi banyak spell card Udah banyaknya pake Hammer 5 ya Apalagi setelah di Rising Tide itu ya Update Kita Hammer 5 kuat banget Jadi sering abis lah guys Kalian pasti ngerti lah kalo lawan Hammer 5 ya Dan juga Frostbite Gak ada damage-nya jadinya Di stun yaudah gak bisa ngapa-ngapain Kecuali pake Duel itu Jadi agak susah Makanya gue ganti ke Mampus Nah, tapi langsung aja Misalnya kalian lagi di Bronze Atau pokoknya antara Bronze dan Platinum Gue ngomong sih masih bisa sih pake deck ini Nah, jadi decknya Deck Code bakal gue share semuanya di description Jadi kalian cek aja Nah, ini Green Blade Caretaker Simple aja Karena kita main banyak Bayer Jadi ini wajib Karena mana konstitusi cuma satu Awal-awal kalian bisa ngeluarin dulu Dikomboin sama Brassive Protector juga Jadi dia otomatis nambah jadi 3 Deck-nya Jadi turn 2 turn Kalian udah punya Attack 6 totalnya 3 sama 3 ini Di Green Blade ya Guardian Untuk ngasih barrier Untuk bantu naikin level Shen juga Single combat pasti wajib lah Fiora ya Fiora 3 BG Nah, Lauren Protegi ini Guna untuk Nyinkirin Hero-hero yang disimpen lawannya ya Untuk disimpen lawannya Atau nggak untuk ngalihin supaya dia Nggak nyerang unit kita yang lebih penting Nah, ini untuk Bagus ya Lauren Protegi ini Bisa juga kalian Naikin statnya Pake spell-spell yang lain Untuk nge-kill bisa juga Tapi kalau gue sih Biasanya untuk Apa, ngalihin Hero yang lain ya Trismatic Barrier Ini semua spell card Yang ngasih barrier Pasti gue pake Karena Fiora ini Bener-bener lemah Butuh perlindungan banget Shadow Assassin Kenapa pake Shadow Assassin Karena dia Ngedraw 1 Jadi kalau kita Nggak dapet Fiora ini Bakal gue Kalian terus Sampai kita dapet ya Gunanya tentu Supaya kita dapet Fiora Atau nggak Spell-spell lain yang penting lah Nah ini Stat Nambah stat Wajib Denai Nah ini Denai kenapa 3 Biasanya kan Kalau 3 Ada yang orang Ngomong kebanyakan Biasanya 2 Tapi kalau gue ngomong Wajib banget sih Denai Denai 3 Wajib banget Karena sering banget Menyelamatkan gue ya Dari beberapa Bukan beberapa Dari hampir semua Spell card yang aneh-aneh ya Loren Blood Keeper Ini gue awalnya Naruh 3 Nah kenapa Gue jadiin cuma 2 Itu karena Gue ngerasain akhir-akhirnya tuh Untuk mana Cos 4 Dia tuh nggak butuh Banyak-banyak Karena dia lumayan rugi Star-nya cuma 2 dan 3 Jadi untuk nyerang Kecil damage-nya Untuk defense juga Cuma 3 Nggak mati Jadi gue cuma butuh 2 Dan juga ngapain Banyak-banyak Nambahin Stat orang Kalau kita punya 3 Tapi di field nggak ada Nah itu kan jadi rugi Repose Wajib Sien Pasangannya ya Sedua sejual ini ya Fiora Sien Apalagi Sien udah naik level Oh enak banget Otomatisnya naik stat ya Dia ya Jewel protector ini Nah ini Jewel protector ini Gue gunanya tuh naikin Buff Fiora Jadi kalian jangan Ngelarin Fiora Langsung-langsung di awal ya Kalian punya mana Mana 3 Langsung Ngelarin Fiora Jangan guys Jadi Fiora ini kalian keluarin Setelah kalian punya item defense Setelah kalian punya item defense Di hand Kalian misalnya di hand Punya Denai Satu Barrier 1 Kalau punya 2 Itu yaudah Keluarin nggak apa-apa Asal mana Kalau saya cukup inget Tapi kalau nggak Gue biasanya nabung Sampai bisa ngeluarin ini Baru ngeluarin Fiora Tidak ada bot The Imperium Ini untuk Menuhin decknya ya Karena dia Untuk late game Itu Guna banget Untuk bisa Apa namanya Nambahin stat Ini untuk Ngalihin perhatian musuhnya Supaya musuhnya Defense ke dia Bersama hancurin dia Pakai spell card Apalagi kalau musuhnya Kalian tahu Di saat saat krusial Di saat genting Cuma tinggal Fiora Seorang diri Atau siapapun Seorang diri Musuhnya Bejibun Pakai ini Selesai masalah ya Asal nggak di kill Hero-nya Atau nggak di deny Udah Nah biasanya Gue ngeluarin judgment Itu kalau mana gue Udah totalnya 12 8 ini Saat lagi deny 4 mana kuasa Sudah Unhealing speed Ya kalian tahu Kenapa nih Gue masukin Dan yang terakhir Dark Seal Formation In Intulate Game Sangat-sangat-sangat guna Udah Sangat guna Udah masukin ya Pokoknya Nah itu deck Infero With Rush Sekarang kita lanjut ke Deck ini Deck ini juga gue udah Bagi ke beberapa orang Dan testimoninya tuh Bagus Terus ya guys ya Mereka ngomong nih Decknya ajib ya Dan deck ini tuh gue Beda sama yang di Mobalitis Jadi Mobalitis sebenernya Ada sendiri ya Apa namanya Deck Plunder deck ini Miss Fortune Sejuani Cuma gue udah liat juga Dan gue bedain Yang beberapa bedainnya Cracket Corsair ini gak ada Dan gue masukin Karena Ini tuh mana cost 1 Apalagi misalnya Kalian nyerang awal-awal ya Ken jarang tuh Musuh ada yang mana cost yang 1 Ya kalau ada pun ya udah gak apa-apa Kita pakai ini Kita gampang nyicilin Nexus musuh Supaya Sejuani kita tuh Gampang next levelnya Jadi ini kayak Cracket Corsair tuh Kayak Miss Fortune Mini guys Kayak Miss Fortune Mini Jadi guna ya Digit Bacar Ya Plunder deck Masih wajib Omenhawk Pokoknya kalau kalian main Freyjord Wajib masukin Omenhawk Nah Parley Parley ini agak tricky ya Karena Parley ini guna Kalau kalian dapet Di starting hand Jadi biasanya musuh Itu ngorain yang mana Cost 1 Itu darahnya biasanya 1 Biasanya loh ya Kebanyakan Gak semuanya Tapi Kebanyakan kayak yang Spider yang Firsum Yang 21 Atau gak Omenhawk Atau gak Apa lagi Bahkan Timo ya guys Timo bisa Kalian langsung kill ya Di round pertama ya Karena biasanya musuh Gak nyangka kita Punya Parley Jadi mereka ngorainnya Tanpa Kalian cintil Nexus Tapi kalau di akhir-akhir Parley ini Agak gak guna guys Karena dia Slow spell card Jadi itu ngambil 1 turn sendiri ya Itu sama aja Kayak kalian summon hero Tapi ini gantinya Cuma spell Yang ngasih damage 1 Jadi agak Agak susah di akhirnya Kalau udah di late game Black market merchant Untuk Plunder Nyuri Wajib Gue pernah dapet 3 ini Black market merchant Gue nyuri deny Itu kemana kosnya Cuma 2 guys Air gun Ini teman kos 2 Ngasih vulnerable Semain lah Ini kalau yang di Mobalytics Ter 3 ya Gue cuma 2 aja Nah Make it rain Ini gue biasanya Comboin sama More powder Jadi kalian tau lah ya Ada more powder Ngasih make it rain Make it rain Damage nya jadi 3 Buset itu ya Jadi 3 Ketiga unit Atau gak Nexus musuh Uh Sakit ya Super good Wajib Nyuri Peace fortune Sejuannya 3 biji Fury of the north Karena sejuannya Get overwhelmed Dan juga Pasti banyak Dincir musuh Jadi kita butuh Spell untuk Mempertahankan dia Dua lah cukup Fury of the north Your grifter Kenapa gue pake Simple aja Karena dia ngasilin Warning shot Udah itu aja Karena ini pernah Kalian baru gue tunjukin Clipnya Pas gue lagi Ngepus ke master Itu gue lawan Deke Karma Azriel Gue punya Banyak warning shot Spoiler aja Jadi gunanya Disitu doang sih sebenernya Karena Kalo kalian hoki Ini sih Efek legends nya Ngedraw lagi Ngestil lagi ya Cirrus kurir Ini guna banget Kalo kalian Sejuannya udah Level up Musuh udah ke frostbite semua Kalian bisa nyerang 2 kali Atau gak Pas musuh Gila musuh nyerang Kalian jadi nyerang Karena dia rally ya Sekali ngeheal Nah kalo Riptide Rex Kalian gak usah tanya Ini wajib banget Untuk late game Di saat yang terdesak ya Kalian cuma gak perlu Pake warning shot sekali Terus Langsung warn ini Field musuh Rata-rata tuh Kalo gue ngeri ini Pasti langsung Besih Langsung besih fieldnya Kecuali dia nautilus Itu beda cerita Itu tebel banget ya Si Deep deck itu Ya jadi paling itu aja sih Penjelasan singkatnya Nang deck gue ya Semoga Gampang dimengerti Gue langsung aja Ke gameplaynya Let's go Hmm No no Nah ini Dapet judgment ya Semoga kita bisa Mencontohkan ya Gimana enak ya Aduh Dapet 2 biji dong Flarkas aja guys Flarkas aja guys terlihat kan? apa? Hai pertama 377 3 4 ok Hai bikin ngelirin jangan sekarang ya guys ya tengokin jangan sekarang kede hai 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 telat deh mereka ngapain nih mau skip ya nggak apa-apa deh hai 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 selamat menikmati oke disini tinggal sisa tiga halo Dri halo Nis iya ini udah aku lihat kok Dri tidak boleh iya diam aja gak ada yang nonton halo Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton